Perayaan Imlek atau Tahun Baru bagi warga Tionghoa selalu meriah. Pertunjukan barongsa yang menghibur, menandai semangat menyambut tahun yang baru. Dari tahun ke tahun, Imlek di tanah air selalu diselingi dengan pembagian angpau sosial, entah berupa uang ataupun sembakol. Pembagian angpau Imlek sebenarnya hanyalah pengayaan dari budaya Imlek sesungguhnya. Ya, laporan ini sekaligus menutup redaksi kontroversi. Terima kasih dan sampai jumpa. Perayaan Imlek atau Tahun Baru dalam kalender Cina menjadi bagian dari budaya di Indonesia. Tidak ada batasan dan tidak pula dilakukan diam-diam. Bagi masyarakat Tionghoa, Imlek menjadi sebuah momentum dimulainya semangat dan harapan baru di tahun yang baru. Bukti pluralisme sudah sangat dihormati bangsa Indonesia. Perayaan Imlek di Banda Aceh, Nangro Aceh, Darussalam dilewati dengan meriah. Kemberian perayaan Imlek ini baru pertama kali digelar setelah konflik dan bencana tsunami melanda bumi rencong. Penampilan Barung Sai mengundang perhatian warga tidak hanya etnis Tionghoa saja. Sebelumnya, perayaan Imlek hanya diisi dengan doa dan silaturahmi antar warga Tionghoa. Selain Barung Sai, fenomena menarik dalam Imlek adalah pembagian angpau yang tidak terbatas di kalangan keluarga semata. Hampir di seluruh dataran wilayah Indonesia, pembagian angpau seperti menjadi sebuah pengayaan dari budaya tertentu. Termasuk dalam perayaan Imlek, angpau merupakan simbol donasi dan rasa kepedulian masyarakat terhadap sesamanya. Masyarakat yang kurang beruntung dari segi ekonomi sudah tahu betul ketika perayaan Imlek punya kerejeki dari pihara, kelenteng, ataupun kelompok-kelompok masyarakat Tionghoa. Rejeki dari perayaan Imlek tidak selalu berupa uang, ada pula berupa sembako seperti beras, minyak goreng, roti, hingga gula. Umumnya, warga kurang mampu dan lanjut usia antusias antri untuk mendapatkan angpau. Pembagian angpau yang meluas dimaknai sebagai wujud konkret kepedulian masyarakat Tionghoa terhadap kondisi sosial. Dimensi internal angpau jadi berdimensi eksternal yang dimaknai sebagai angpau sosial. Tidak lagi melihat budaya, suku, bahkan agama sekalipun. Keberadaan angpau sosial sama halnya dengan subsidi sosial kepada sesama warga yang secara ekonomi masih perlu diberdayakan. Nah, justru dengan membagi angpau ini membagi kebahagiaan kepada yang lain, kepada keponakan, saudara-saudara gitu ya. Mungkin dari kepada orang tua juga yang memang mereka sudah tidak bekerja. Masyarakat Tionghoa di Indonesia tidak hanya setia pada warisan leluhur mereka. Di Indonesia, warga Tionghoa melakukan pengayaan budaya lewat angpau sosial untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sosial mereka tinggal. Jangan telah lupakan, fenomena ini merupakan buah dari sebuah pluralisme di Indonesia. Tim Liputan Trans 7 Jangan telah lupakan, fenomena ini merupakan, 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 fenomena ini Terima kasih.